Sementara itu pada malam pergantian tahun di Batu Raja, Taman Kota yang biasanya digunakan masyarakat untuk tempat berkumpul saat malam pergantian tahun, ini justru akan ditutup oleh pihak polisi. Taman Kota Batu Raja yang biasanya digunakan masyarakat Kabupaten Oku untuk berkumpul pada malam pergantian tahun, namun pada malam pergantian tahun kali ini, rencananya kepolisian dan Pemkap Oku akan menutup Taman Kota Batu Raja. Penutupan diutamakan bagi kendaraan yang akan masuk ke kawasan Taman Kota agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan. Kepolisian bersama Pemkap Oku akan menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan malam tahun baru pada Sabtu petang. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Taman Kota Batu Raja seperti tahun sebelumnya. Kalau sesuai dengan timeline yang sudah kami susun, susun ke tanggal 31 Desember, itu kami akan memasarkan apel pelepasan pasukan. Di situ kita akan pusatkan di Taman Kota, dan kemudian nanti kami dari unsur Korkokim dan kemudian unsur-unsur yang lainnya, kita akan memasarkan kegiatan show force, kita akan memasarkan patroli menyambut malam tahun baru. Rencananya jalan menuju Taman Kota Batu Raja akan diahlikan ke jalan lain, sehingga jalan sekitar Taman Kota Clear dari kendaraan mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Para pedagang juga dihimbau untuk berjualan tak sampai larut malam.